Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Miss Umi di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 Miss Umi akan mengajak kalian membahas tentang soal tentang huruf kapital kemarin soal ini Miss Umi sampaikan di Google Classroom dan sudah kalian kerjakan dan dikirim di Google Classroom juga di upload di sana nanti beberapa sudah Miss Umi cek nah ini kita bahas biar kalian paham mana yang benar penulisan huruf kapitalnya gitu ya ini Miss Umi mulai dengan soal nomor 1 Ibu membeli gula jawa di pasar yang berhuruf kapital hanya huruf i-nya saja ya ini i-nya saja karena ini awal kalimat gitu yang lain tidak perlu karena gula jawa disini nama jenis jadi jawanya tidak perlu kapital karena bukan gula dari jawa tapi gula jawa itu nama jenis jenis gula ada gula pasir gula jawa gula aren gitu ya nomor 2 pada hari Minggu Raja Salman mengunjungi museum Soeharto nah yang berhuruf kapital adalah P pada karena awal kalimat Minggu nama hari M-nya kapital Raja Salman Raja Salman diikuti nama lalu museum Soeharto museum ada namanya Soeharto maka M-nya juga kapital S-nya juga kapital nomor 3 Rio dan Nia sedang makan pisang ambon Rio R-nya kapital karena nama orang dan Nia N-nya kapital nama orang juga sedang makan pisang ambon pisang ambon ambonnya tidak perlu kapital karena merupakan nama jenis pisang bukan pisang dari ambon gitu ya nah nomor 4 siswa SD harapan bangsa berwisata di pantai Glega siswa S-nya kapital karena awal kalimat SD karena singkatan dari sekolah dasar maka ditulis dengan kapital S dan D-nya kapital harapan bangsa nama SD-nya hanya kapital B-nya kapital bernisata di pantai Glega pantai merupakan unsur geografi dan Glega namanya maka berluruh kapital nomor 5 mari kita bersyukur pada Tuhan yang Maha Esa mari M-nya kapital kita bersyukur pada Tuhan T-nya kapital T Tuhan mau diawal di tengah di akhir tetap diawali dengan huruf kapital yang Maha Esa kata ganti untuk Tuhan diawali juga dengan huruf kapital Y-nya kapital Y-nya kapital M-nya kapital Esa juga kapital berikutnya apakah kamu sudah pernah makan budek Jogja? apakah A-nya kapital? kamu sudah pernah makan budek Jogja? budek Jogja itu kekhasan budaya maka nama tempatnya Jogja diawali dengan huruf kapital budeknya tidak perlu begitu berikutnya Tante Mira membawa apel malang Tante Mira itu nama dan sapaan Tante T-nya kapital M-nya kapital membawa apel malang apel malang tidak perlu memakai menggunakan huruf kapital dalam menulis malang M karena ini hanya jenis apel jenis apel malang tidak perlu kapital dan bukan termasuk kekhasan budaya nomor delapan Tuhan telah melimpahkan rahmatnya kepada kita Tante-nya kapital telah melimpahkan rahmat-nya nyanya ini kata ganti Tuhan maka N-nya adalah N pada kata-nya itu berhuruf kapital dan sebelumnya diberi tanda strip berikutnya Hanifah membeli soto putus di jalan gemangan Hanifah nama orang hanya kapital membeli soto putus soto putus tidak perlu berkapital karena hanya nama jenis soto bukan termasuk kekhasan budaya di jalan gemangan jalan itu merupakan unsur geografi diikuti nama tempat gemangan maka J-nya kapital dan D-nya juga kapital lalu kalimat mamaku kerja di bank rakyat Indonesia mamaku M-nya kapital karena awal kalimat di bank rakyat Indonesia ini kepanjangan dari BRI maka B dari kata bank berhuruf kapital R rakyat R-nya juga kapital Indonesia juga kapital singkatannya BRI juga memakai kapital nah begitu anak-anak terima kasih jika ada pertanyaan bisa WA Miss Umi di nomor yang sudah terbarat pada slide begitu ya selamat belajar semoga sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh